cheers sayang cheers bismillahirrahmanirrahim hmm ya Allah enak enak assalamualaikum welcome back to our kitchen hai keluarga online apa kabar kalian semua semoga kalian sehat dimana pun kalian berada jadi di video kali ini kita mau bikin apa bang daniel mau bikin request kalian wah apa itu apa apa custard berhutung banyak dari teman-teman semua yang komen minta dibikinin resepnya custard jadi kali ini saya dan bang daniel mau nunjukin ke teman-teman semua bagaimana caranya bikin custard yang super enak mantul mantep super top markotel dan yang pastinya enggak pakai ribet mantep dong mantep enak 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 banget bang daniel suka ya favorit sama gelebotan ngomongnya favorit ini tuh resep favoritnya papa mertuaku dan bang daniel juga oke jadi kita langsung aja ke step stepnya kalian jangan kemana-mana tonton video ini sampai habis stay tune guys oke jadi kita langsung aja ke bahan-bahannya kita lihat kita punya apa di depan saya ini disini saya punya susu dan krim tapi kalau misalkan teman-teman enggak punya krim kalian bisa skip aja krimnya ganti semuanya ini jadi susu UHT aja dan ini totalnya sekitar 500ml atau setengah liter oke dan disini saya punya kuning telur nih cuma kuningnya aja ya temen-temen ini ada empat biji dan di depannya sini saya punya gula pasir saya pakainya hanya satu sendok makan saja tapi kalau misalkan temen-temen pengennya yang manis kalian bisa taruh dua sendok makan nih dan di sebelahnya sini ini adalah bahan yang paling penting menurut aku ya ini adalah vanilla paste jadi kalau misalkan temen-temen pengen bikin custard yang super enak kalian pakenya vanilla paste atau vanilla bean ya temen-temen kalau misalkan vanilla essence itu enak juga tapi kalau menurut aku sih lebih enak yang vanilla paste atau vanilla bean oke dan disini juga yang enggak kalah penting juga sih kalau menurut aku ini ada tepung jagung atau maizena ini gunanya untuk membuat custard itu super creamy ya pakenya enggak banyak cuma satu sendok teh aja dan disini ini kalian bisa opsional ya kalau misalkan temen-temen enggak mau pakai juga enggak apa-apa tapi apapun dessert yang saya bikin saya selalu taruh garam sedikit aja cuman sejumput sedikit aja pokoknya kalau menurut aku sih rasanya akan menjadi lebih enak aja tapi kalau misalkan temen-temen enggak mau pakai kalian bisa skip aja oke oke jadi kita langsung aja ke step-stepnya ini super gampang banget dan bakalan cepat oke Bang Daniel bantuin ya ini telur ini akan kita kocok bebarengan dengan gulanya jadi satu aja oke oke Bang Daniel kocok 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 oke ya kocok dan disini selagi Bang Daniel ngocok telurnya aku mau hangatin ini susu dan krim jadi kita kita rebus tapi pakai apinya tuh kecil banget ya gitu ya tuh bener gak sayang? iya bener proper bener sayang? kokoknya sampai tercampur ya kokoknya sampai gulanya itu larut temen-temen oke oke jadi ini kita akan rebus dulu temen-temen tapi rebusnya pakai apinya kecil banget gitu ya gak lupa saya akan taruh vanilla paste-nya ke sini temen-temen aku pakainya sih gak banyak gak banyak banget sih paling setengah sendok teh ya tuh kan kalau aku lebih suka pakai vanilla paste atau vanilla bean gak gitu suka pakai vanilla essence temen-temen karena rasanya tuh lebih mantul aja sih lebih enak gitu oke ini akan kita aduk-aduk dulu sebentar ingat ya apinya harus kecil kalau misalkan kalian pakai api yang besar nanti krimnya itu krim dan susunya bakalan pecah dan gak akan jadi creamy gitu kita biarin sampai kayak keluar bubble dan berasap gitu jangan sampai mendidih langsung kita matiin jadi ini akan dikocok sampai telurnya itu bener-bener pucat ya temen-temen wah Bang Daniel expert profesional iya dong iya dong oke temen-temen sudah selesai coba lihat udah creamy ya jadi dikocok sampai kayak gini temen-temen hmm kita mau taruh cornflour satu spun ini tepung maizena ya temen-temen atau tepung jagung oke oke dikocok-kocok lagi kocok terus kocok-kocok 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 kalian lihat ini belum mendidih tapi sudah mulai keluar asap dan udah mulai keluar bubble-bubble sedikit kayak gini ya jadi ini kita mau matiin aja nih temen-temen matiin right oke jadi untuk step yang selanjutnya disini Bang Daniel tadi udah punya telur nih telurnya udah dicampur sama tepung maizena dan ini udah creamy banget ya sekarang yang apa yang mau kita lakukan adalah kita mau taruh sebagian dari susu ini masuk ke sini jadi kita mau ambil sedikit demi sedikit dulu temen-temen nih jangan sampai dicampur semuanya jadi satu karena kalau misalkan kita campur semua jadi satu ini telur bakalan jadi scramble eggs ya jadi kita taruh sedikit dulu sambil diaduk-aduk tuh ya dicampur gini oke nah setelah tercampur seperti ini aku mau masukin ini kesini jadiin satu ya dicampur gini temen-temen nah campur jadi satu jadi dengan keadaan seperti ini telurnya itu sudah jadi satu sama mixture susunya tadi ya jadi nggak bakalan jadi scramble egg ini akan kita aduk-aduk dulu ya dan kita kembalikan apinya tapi api yang sangat-sangat kecil jangan sampai pakai api yang besar ya pakai api yang kecil aja sambil diaduk-aduk ingat temen-temen di step yang ini setelah telur sudah masuk jadi satu dengan susunya kita harus tetap aduk-aduk semuanya kita harus aduk jangan sampai kalian tinggal temen-temen kalau sekali kalian tinggal yang bagian bawah bakalan jadi padek gitu dan nggak bakalan creamy ya jadi harus tetap diaduk-aduk seperti ini oke temen-temen jadi ini lihat nih sayang sini sayang lihat sayang tuh jadi ini custardnya udah mulai mengental dan caranya kita melihat apakah custard ini sudah ready apa belum kita ambil gini tuh ya kita ambil kita taruh line tuh kalau misalkan tetap terpisah seperti ini ini berarti custardnya udah siap dan kalau misalkan menjadi satu lagi itu berarti belum siap jadi ini custardnya udah oke kita matiin langsung ya temen-temen oke pinter banget makasih sayang oke jadi kita langsung aja transfer ke ini mangkuknya udah bersih ya udah dicuci sama Bang Daniel kita langsung aja masukin nih temen-temen ini super creamy banget temen-temen wow oke jadi ini dia coba kita lihat teksturnya seperti apa ya tuh nih jadi ini kalau misalkan udah agak dingin bakalan lebih mengental ya oke jadi ini custardnya udah selesai temen-temen dan sekarang waktunya coba mencoba siap-siap 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 oke jadi kita langsung aja di sini kita punya blackberry yang kita ambil di rumah tetangga yang terbengkalai itu kita langsung aja makan makan yuk sayang oke aku mau yang besar mau yang gong oke oops tuh temen-temen aku ambil yang paling besar dan ini ini masih panas banget harus hati-hati ya tuh cheers sayang cheers bismillahirrahmanirrahim ya Allah enak 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 marco joss hmm bilang sayang joss marco joss joss marco joss joss marco joss iya dong iya dong mantep sayang ini kamu ambil dua loh ding ding cheers cheers mantep ya mantep joy sukses sayang sukses banget sukses banget must try must try oke jadi temen-temen semoga video saya ini bermanfaat untuk temen-temen semua jangan lupa dicoba resepnya ini ya ini resep kami berdua resepnya Bang Daniel dan saya juga dan ini juga favoritnya Papa Mertuarku sama Bang Daniel juga dan favoritku juga oke jadi sampai disini dulu video kita kali ini semoga video ini bermanfaat untuk temen-temen semua jangan lupa dicoba resepnya ya ketemu lagi di video kita berikutnya thank you so much for watching see you next time terima kasih bye bye makan lagi makan saya makan saya hmm yeee hmm hmm mantep ya hmm 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 hmm